Selamat pagi anak-anak kami kelas 8 Kembali lagi kita berjumpa lewat video pembelajaran ini Yaitu tentang lanjutan minggu yang lalu Review pembelajaran soal-soal kelas 8 Nomor berikut adalah Membendung bola dalam permainan bola poli Dilakukan dua orang pemain dinamakan Membendung atau memblok dalam permainan bola poli Yang dilakukan oleh dua orang A. Blok bawah B. Blok ganda C. Blok tunggal Dan D. Blok atas Yang mana? Kalau satu orang tunggal Kalau dua orang ganda Jadi membendung bola dalam bola poli Dilakukan oleh dua orang adalah Blok ganda Berikut Tujuan permainan bola basket Ini sudah sering saya jelaskan kepada anak-anak Bahkan Saya buat lagi perumpamaan Tujuan kita datang ke sekolah Bukan hanya sekedar belajar Tetapi harus ada yang kita dapat Setelah kita pulang dari sekolah Berarti tujuannya adalah Menuntut ilmu Harus ada yang kita bawa Tujuan permainan bola basket adalah Menunjukkan Permainan yang indahkah Atau menjaga pertahanankah Mencari poin untuk menangkah Atau menunjukkan gaya-gaya atau skill Jadi tujuannya adalah Mencari poin untuk menang Berikut komposisi Registrasi permainan bola basket Untuk 2.000 Jumlah pemain bola basket 1.000 Berapa orang Kalau 2.000 Berapa orang Di sini ada opsinnya A 10 orang B 9 orang C 8 orang Dan D 7 orang Berapa jumlah Registrasi pemain bola basket Untuk 2.000 Adalah 10 orang Kemudian yang nomor Selanjutnya Perkantingan bola Bola basket Dapat dimainkan 2x 20 menit Atau dapat dimainkan Dengan Titik-titik menit Sekarang kan Dalam permainan bola basket Itu dibagi menjadi 4 babak Satu babaknya adalah 10 menit Jawabannya di sini 4x8 4x10 Atau 4x14 Atau 4x12 Jawabannya adalah 4x10 Menit Berikut Lama Bermain softball Kalau di permainan yang lain Ada babak Ada ronde Kalau di softball itu Adalah Inning Inning itu sama dengan Babak Di berapa inning Dalam bermain softball Yaitu A 5 B 6 C 7 Dan D 8 Jawabannya adalah 7 inning Nomor berikut Berputar Berputar ke segala Arah Berputar Ke segala Arah Dengan bertumpu Pada satu kaki Bola basket Disebut Ini men-dribble bola Disebut Suting Suting Dribble Atau Light up Atau Pipot Jawabannya adalah Pipot Berikut Dalam permainan Sebuah pelanggaran Yang dilakukan Oleh salah seorang Pemain Jadi Kenapa Bagaimana posisi Seseorang Dikatakan Opsai Apabila Seorang pemain Mendahuli bola Sama dengan soal ini Dalam permainan Sebab bola Seorang pemain Jika berada Lebih dekat Ke gawang Ke garis gawang Lawan Daripada bola Maka dikenai Hukuman A Throw in B Opsai C Tendangan gawang Dan D Corner kick Jawabannya adalah Opsai Kemudian Pada Permulaan Pertandingan Sepak bola Tendangan Dimulai Dari tengah Lapangan Oleh dua Orang pemain Yang dinamakan Untuk Memulai Permainan Bola Poli Untuk Memulai Pertandingan Bola Basket Jambol Untuk Memulai Pertandingan Sepak bola Dinamakan Kalau di Masa Dulu PS PS itu Adalah Kick Off Demikian Review Pembelajaran Kita Pembelajaran Terima kasih.